Intro Assalamualaikum, halo, welcome to Ngabuburit bareng Medkom dan Eka Hospital Apa kabar nih Sobat Medkom sore ini, masih semangat kan? Sore-sore gini kita mau ngomongin apa ya? Kayaknya enak nih kalau ngomongin soal olahraga yang ikut-ikutan, tren aja Nah tapi saya gak sendiri, saya udah bersama dengan Dokter Maria Lestari SPKO Terima kasih Mbak E Beliau adalah dokter spesialis kedokteran olahraga dari Eka Hospital BSD Apa kabar dok? Baik Mbak E, terima kasih Sekarang kebetulan sibuk praktek di Eka BSD di tiap Selasa Kamis Dari jam 6.30 pagi sampai jam 7 malam Jadi mungkin nanti Mbak E mau bermain-main ke Eka BSD boleh banget loh Mau, mau dok, karena kayaknya kalau ngeliat body dokter nih, aduh kayaknya body goal banget parah sih Karena tuntutan juga pekerjaan namanya kedokteran olahraga harus menjerminkan, kalau enggak nanti kalah sama pasiennya Oke baik-baik dok, dok kita sore ini akan ngomongin soal olahraga di ikutan tren Oke Kita langsung bahas aja nih dok ya, kayaknya sekarang-sekarang ini tuh olahraga-olahraga yang ikutan tren tuh kayak maraton, pilates, sepedaan, yoga gitu Itu banyak banget kan diikutin sama masyarakat kita gitu Gimana sih dok sebenarnya yang harus kita ketahui resiko ikut-ikutan olahraga karena tren doang gitu Nah sebenarnya untuk resiko itu sendiri kita harus mengetahui tuh yang namanya misalnya nantinya terjadi cedera nih ya gitu kan Which is kan kita enggak mau, nah itu selalu ada tiga hal nih kita harus ingat Nah yang pertama risiko internal atau faktor internal, terus kemudian yang kedua faktor eksternal Kemudian yang ketiga adalah peristiwa pencetusnya Nah jadi tiga itu tuh akan selalu ada nih hal-hal yang apa namanya untuk nantinya jadinya cedera Nah misalnya nih kalau faktor internal nih paling gampang Biasanya tuh cewek tuh lebih rentan dibanding cowok Usia yang lebih tua juga lebih beresiko untuk terkena cedera Kemudian mereka-mereka yang enggak pernah latihan beban atau mereka-mereka yang newbie Tentu juga lebih beresiko seperti itu Nah kalau faktor eksternal tuh kayak misalnya cuaca Terus apalagi kayak misalnya jalanannya Terus kayak baju atau sepatu yang dipakai dan lawan bermainnya Nah itu hal-hal yang kita enggak bisa kontrol Nah kalau faktor internal itu kita bisa kontrol itu semua sebenarnya Kemudian ada faktor pencetus atau tuh yang kayak yaudah pada saat kenanya lah ada timenya gitu Nah tiga hal itu selalu berkesinambungan sih sebenarnya untuk terkena terjadinya cedera pada olahraga Apapun jenisnya itu Seperti itu Nah sebaiknya pertimbangan apa nih dok yang wajib dilakukan saat ikut-ikutan Apalagi kan saat ini sedang puasa gitu Nah berarti kan kalau misalnya anggap kalau misalnya lagi puasa Berarti kan faktor internalnya ada lagi nih Kalau misalnya puasa kan nanti takutnya dehidrasi Kemudian kayak akan jadi pusing, tekanan darah rendah, mungkin gula darah turun Banyak risiko yang lebih terjadikan Nah sebenarnya mungkin yang paling penting kita harus ingat adalah listen to your body Itu penting ya dok? Itu penting banget Nah jangan ikut-ikutan teman-teman juga Maksudnya gini kalau emang lagi berasa enggak fit Kalau lagi berasa memang enggak oke Ya udah take it easy aja Apalagi di dua minggu awal puasa itu biasanya badan baru adjusting Jadi jangan kayak misalnya nih misalnya ya Oh saya biasa kemarin lari 10 kilo dengan gampang nih sebelum puasa Eh terus puasa kan So-soan melari 10 kilo Pasti akan berbeda kok hasilnya Betul-betul Karena kan tubuh kita kan membutuhkan yang namanya asupan Atau fuel gitu kan sebagai tenaga, sebagai bensin untuk lari Misalnya seperti itu Cuma kalau misalnya pada saat puasa Seperti itu kan badan lagi dalam memang state of fasted Enggak ada makanannya, enggak ada fuelnya Nah kalau misalnya kita paksa untuk lari Tenaganya enggak ada Sama aja sih kalau misalnya mobil enggak disi bensin Jangan berharap dia bisa kencang Bukan Betul-betul Apalagi kalau misalnya aduh enggak enak sebenarnya sama teman Jadi ikut-ikutan aja deh Nah justru hal-hal itu sih mungkin yang kita harus lebih bisa Dan bijak sih sebenarnya ya Untuk memilih bahwa Enggak harus selalu iain teman sih Karena kadang memang kan kita harus lebih wise untuk ke diri sendiri Listen to our body sih itu penting banget Misalnya dok listen to our body-nya tuh Kita udah ngerasa pusing mungkin ya dok ya Betul-betul Kita udah ngerasa apa tuh dok Paling gampang mungkin ya Kayak misalnya Kalau misalnya mau latihan nih Biasanya jam-jam pulang kantor nih Latihan sore nih misalnya gitu Kadang eh lupa makan Tapi udah jakin lari Aduh Terus kadang-kadang yaudah Minta waktu misalnya sama teman Eh duluan aja enggak apa-apa Kayaknya gue harus makan dulu deh gitu Kan jadi jangan sampai ikutan demi Ah udah ngumpul yaudah gak usah makan deh Yang ada malah ngerepotin teman kan Nanti kalau pingsan ya kan Betul Jadi bener-bener memang harus apa ya Jangan keluar dari kebiasaan juga sih Yang pasti harus makan sebelum misalnya kita berolahraga Atau Makanya kalau misalnya pas puasa gitu Triknya sih sebenarnya pilih-pilih waktu Kapan yang tepat untuk berolahraga Karena tiap orang pasti berbeda Kapan tuh dok? Kalau saran dari dokter kapan enaknya? Sebenarnya gini ada tiga waktu nih Kalau misalnya pada saat bulan puasa nih ya Waktu yang pertama biasanya tuh setelah sahur Nah cuma kekurangannya kalau setelah sahur Itu kan jadi gak bisa minum atau gak bisa makan setelahnya Cuma kita memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan olahraga itu Atau yang kedua sebelum berbuka Nah sebelum berbuka kita bisa lari Ataupun kita bisa mengangkat beban Tergantung pilihan kita Tapi tentu saja tidak dengan kemampuan yang sama Pada saat kita sebelum puasa Jadi pasti intensitas akan turun Tenaga akan turun Timenya mungkin juga gak akan selama itu But it's okay Nah udah mepet-mepet nih dekat buka puasa Kita bisa batalin dulu puasa Habis itu lanjut lagi juga boleh Gak masalah gitu Atau yang paling tepat sih Kalau menurut saya personally sih Saya akan mungkin lebih memilih yang ketiga Yang ketiga tuh setelah berbuka puasa Karena kan lebih memiliki tenaganya ada Untuk bensinnya Dan setelah itu kan juga boleh makan dan minum lanjutan Untuk recovery-nya Seperti itu Tapi again untuk tiap orang Pasti kan akan ada waktu yang berbeda Prioritas yang berbeda Dan mungkin juga sempatnya kapan Itu tergantung di masing-masing Tapi yang paling penting Setiap orang harus listen to your body Nah kalau dari kasus yang datang ke dokter itu Siapa sih dok yang si paling ikut-ikutan Olahraga tren ini Si paling ikut-ikutan olahraga tren Cewek atau cowok dok? Nah sebenarnya sih banyak sih Kalau di yang sering misalnya ke aku Misalnya dengan cedera gitu Enggak cewek Enggak maupun cowok Tapi biasanya itu Gara-garanya adalah Diajakin teman Atau Dicemplungin teman Atau tiba-tiba udah didaftarin race Sama teman Nah itu Mungkin yang ketiga sih Yang paling banyak kayaknya Tiba-tiba Hah udah didaftarin Ah Jani gitu Nah karena Sebenarnya butuh persiapan kan Itu yang paling penting Persiapan tuh menjadi krusial banget Persiapan dalam arti Kita tidak hanya bicara persiapan Untuk yang kayak Race-nya Di bulan depan Kadang-kadang soalnya gini Race tiba-tiba dadakan Itu yang agak-agak Sebenarnya mungkin Kita berbahaya sebenarnya Kalau misalnya apalagi race Dadakannya tuh kayak Kita mengambil jarak yang jauh Paling gampang mungkin sebenarnya Saya beri contoh race Yang lomba lari lah ya Karena kan lari misalnya Ada di 5, 10, 21, dan 42 Nah kadang-kadang Buka pendaftaran 2 bulan kemudian Itu baru dibuka Terus milihnya yang 42 Tapi persiapannya cuma 2 bulan Nah itu kan yang kayak Apalagi diajakin teman Ayo udah daftar aja Bisa Nah itu kata-kata bisa Bisa itu sebenarnya yang kayak Bisa secara siapa nih Nah kan kadang-kadang ada subjektif Dan harus ada objektifnya kan Nah paling benar sih sebenarnya Kalau memang you don't feel like Kalau memang berasa kayaknya Aduh kayaknya belum deh Yang sekarang ya udah jangan sih gitu Atau paling penting lagi sebenarnya Main aja ke Eka Hospital BSD Ke Sports Medicine Kita bisa cek sebenarnya Baseline atau dasar kalian tuh ada dimana sih Kemampuan bisa banget Jadi kita bisa melihat kemampuan Namanya health related fitness kita Tingkat kebugaran kita tuh ada dimana Dan cocoknya Ini gak bisa nih maksain 42 Betul sekali Betul-betul-betul Jadi kan benar-benar ada Ukuran objektifnya Jadi gak cuma subjektif Kayaknya bisa nih Kayaknya bisa nih Kan subjektif kan kayak feeling sendiri kan Cuma kalau dengan adanya objektif Which is ada ukurannya Dan bisa diukur Mari-mari Kita buktikan saja Itu kan personal ya dok Betul-betul Tiap orang berbeda Betul Jadi mungkin ada yang kayak misalnya Si A Memang sudah biasa maraton Sudah biasa lari Lomba dimana-mana Cuma kayak Oh persiapan tinggal bulan Gampang Memang gampang buat dia Tapi kan tidak dengan yang lainnya Tidak dengan si B Mungkin yang hanya Lari bisa hanya cuma 5 kilo aja Dengan pace rendah Seperti itu Jadi memang tiap orang Pasti akan berbeda Betul Tapi yang paling penting Dilihat baseline nya sih Itu penting sih sebenarnya Jadi jangan karena teman gak enakan Terus ikut gitu ya Betul Karena banyak resikonya sih Cedera itu ya dok Ya gak hanya cedera sih sebenarnya Karena kan banyak juga kasus Dengan yang kayak kematian mendadak sebenarnya Termasuk itu ya dok Betul Jadi tidak hanya Kayak misalnya tidak hanya kita bicara di lari saja Tapi kita bicara juga kayak di sepak bola Ataupun futsal Seperti itu juga banyak kan yang Ayo dong Lagi ngetrend nih Main di sini Ada tempat baru Segala macam Tapi kalau misalnya sebenarnya kadang-kadang Kadang tubuh kita lagi gak siap Tiba-tiba dipacu dengan intensitas yang tinggi Seperti itu kan banyak risiko yang terjadi Seperti itu Oke Dok pertanyaan selanjutnya adalah Ini ada yang terakhir Tips sehat dari dokter Supaya olahraganya tepat Ideal Pada saat berpuasa nih Oke Untuk tepat sehat dan ideal ya Nah mungkin kalau pada saat puasa itu Yang harus paling penting mungkin saya kan kembali lagi pada listen to your body sih Karena untuk mereka-mereka yang biasa berlatih Puasa itu kan Kita menghilangkan salah satu fuel kita kan sebenarnya Jadi hanya sahur Kemudian kita seharian kita tidak makan Tidak minum dan baru buka puasa Nah hal itu kan akan mengubah Apa ya state fisiologi di tubuh kita nih sebenarnya Nah hal itu benar-benar harus listen to your body Jadinya jangan dipaksakan Itu yang paling penting Jadi benar-benar Jangan mengingat pada saat puasa Bisa kok angkatan kemarin 50 kilo bisa Dan tidak sama ya dokter Dan tidak sama Karena tenaganya gak ada seperti itu Nah yang paling penting sih sebenarnya Lebih kepada adjusting latihannya sih Bagaimana kita bisa Meng-adjust cara latihan kita Jenis latihan kita Frekuensi latihan kita Menjadi yang lebih tolerable Betul Menjadi yang lebih Badan kita sanggup lakukan di saat puasa Kalau misalnya cuma bisa lari 2 kilo Yang biasa di 10 kilo Ya gak apa-apa lari 2 kilo aja Dan harus ngerasa kayak Ya aku cuma segini Betul Rasa-rasa itu harus dihilangkan Benar rasa-rasa Memang ego-ego pribadi itu kan ya Memang berperang lawan di sendiri kan Itu sebenarnya Gak apa-apa sih memang harus dihilangkan Karena kan kita demi Apa ya Demi kebugaran diri sendiri Demi kebaikan tubuh kita sendiri kan Gitu sih Baik terima kasih banget nih dok Atas wawancara yang sangat Daging banget Kalau bahasa anak sekarang tuh Daging banget ya Daging banget Daging banget Tapi saya punya sesuatu nih Sebelum mengakhiri perbincangan kita nih Tebak-tebakan dok Kenapa sih dok Ginjal itu ada 2 Ginjal ada 2 Soalnya Kalau Satu itu Kenapa ginjal ada 2 ya Kenapa tuh Kenapa kira-kira Soalnya kalau satu ganjil Oke terima kasih Bener banget Terima kasih Selamat sore Teman-teman Wow bener juga Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!